Intro Halo teman-teman Dan bertemu lagi bersama saya Arana Raja Bersama adik saya Silana Halo Kali ini kami akan mengajar membuat tulisan di layar LCD IPC Sebelum kita mulai, mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Yaitu LCD IPC Kabel jumper Arduino Uno Setelah alat dan maat ada semua Langkah pertama, kita membuat langkahnya seperti gambar berikut Terima kasih telah menonton Setelah alat dan bahan ada semua Langkah pertama, kita membuat langkahnya seperti gambar berikut Hubungkan pin PCC pada LCD ke pin 5V Arduino Kemudian, pin ground LCD ke pin ground pada Arduino Pin SCL pada LCD dihubungkan ke pin SCL atau bisa ke pin A5 pada Arduino Dan pin SDA pada LCD dihubungkan ke pin SDA atau bisa ke pin A4 pada Arduino Setelah rangkaian terpasang dengan benar, kita lanjutkan ke bagian program Sebelum teman-teman ke pemograman, pastikan dulu kalau library dari LCD dan library I2C sudah ada di library Arduino Apabila belum ada, bisa teman-teman download melalui link di bawah video saya ini Setelah software Arduino terbuka, teman-teman bisa ketik koding seperti pada monitor ini Atau kodingnya bisa teman-teman copy melalui link yang ada di keterangan video saya ini Setelah teman-teman selesai membuat koding, di sini saya akan mencoba menyalahkan sedikit mengenai kodingnya Seperti biasa, pada sketch koding Arduino selalu ada sketch for setup dan for loop Di mana fungsi dari for setup dalam sebuah program Arduino adalah semua perintah akan dibaca sekali Sedangkan for loop dalam sebuah program Arduino berfungsi untuk mengulang perintah berkali-kali Dalam sketch program yang kita pakai sekarang, sebelum perintah project up itu terdapat sketch seperti Include wire H itu merupakan library dari I2C Include liquid crystal I2C.h itu merupakan library dari LCD Liquid crystal I2C LCD 0 dikali 27,16,2 itu merupakan set address I2C dan besar karakter untuk LCD 16 dikali 2 Kemudian dalam for setup bisa teman-teman lihat itu cuma terdapat 1-2 setup yang dipakai Seperti LCD init itu merupakan setup untuk insialisasi dari LCD Pada fake loop bisa teman-teman lihat di sana ada beberapa perintah seperti LCD backlight itu perintah untuk menyalahkan lampu backlight LCD LCD print itu perintah untuk menulis kata pada LCD Delight 2000 perintah untuk menunggu selama 2 detik LCD clear itu perintah untuk menghapus tampilan LCD LCD no backlight itu perintah untuk mematikan lampu backlight LCD LCD set cruiser 0,0 itu perintah untuk mengatur posisi cruiser pada baris 1 posisi 0 LCD set cruiser 3,1 itu perintah untuk mengatur posisi cruiser pada baris 2 posisi 3 Setelah semua sketch kita buat sesuai keinginan kita maka langkah selanjutnya kita klik verify untuk memeriksa apakah sketch program yang kita buat ada yang salah atau sudah benar Jika sketch program yang kita buat sudah benar Kemudian sketch program itu bisa langsung kita upload ke board admin mode dengan menggunakan kabel USB Setelah semua program terupload maka bisa kita lihat tampilan pada monitor LCD Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!